Halo guys balik lagi bersama gue Eka gue Putri di channel Mukegiwe ya malam ini gue enggak berdua aja nih sama si Putri malam ini gue ditemenin juga sama salah satu host senior di salah satu channel juga ya kita kenalan dulu guys siapa namanya kak Halo saya Fifi Ejeng kita deh di fitur agar yang enak-enak gimana kalau tentang ibu nah kebetulan sekarang ini kita bekerja nih dengan host cewek-cewek semua nih kita tahu kan semua perempuan kan bakalan menjadi ibu iya kira-kira apa nih kedepannya harapan para host host kita untuk menjadi seorang ibu yang baik iya 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 boleh-boleh menggunanya nih kan kalian lagi mulai nih ya jadi host kira-kira menurutkan itu gimana sih seorang ibu di mata kalian berdua kalau menurut aku ibu itu seorang pahlawan tanpa jasa oh iya siapin siapin tisu deh siapin tisu nih adanya topok mau nggak topok jelas banget iya bagi aku iya 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 melihat di semuanya butuh semuanya aturandari dia tuh berguna bagi kita oh perdana kita membangkang perkataannya isi iya 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 membangkang berarti kalian pembangkang nih soal apa tu membangkangnya Paling yang membangkang buat kalian membangun seorang ibu selama hidup kalian apa itu? Gak ngedenger apa ketorong. Persoalan? Gak bisa ngejaga diri sendiri dengan baik. Oh iya, jaga diri nih guys ternyata. Jadi kalian bisa menjaga diri kalian dari umur berapa sampai umur berapa? Bisa menjaganya sih dari kecil sampai lalu sekolah. Lalu sekolah udah gak bisa menjaga diri sendiri. Oh iya, iya. Berarti udah keluar hasratnya ya. Udah mulai-mulai. Pergaulan bebas lah ya. Iya, iya. Terus pernah gak sih kalian ini membangkang sama ibu soal pacaran? Sering. Sering. Itu pacarnya kenapa gitu? Maksudnya sampai membangkang seorang ibu? Ini dari aku dulu ya. Kalau aku karena orang tua kan lebih tahu. Pengennya tuh kan buat anaknya terbaik. Jadi kalau kata orang tua sebenarnya gak boleh, aturan gak boleh. Jangan diikutin. Kalau diikutin terus juga gak bakal benar endingnya. Ternyata omongan orang tua tuh benar semua. Si cowok begini, begini, begini. Berarti dari hati nurani seorang ibu? Iya, iya. Karena kan darah itu lebih kental daripada ayat. Itu sampai membangkang keras banget? Atau emang tetap ngelanjutin pacaran sama dia? Sekali-sekali gak pernah. Tapi endingnya ya itu. Itu gak benar. Terus akhirnya benar juga yang ngomongan orang tua gue. Dan dari situ kita baca buat gak ngulangan. Oh gitu. Iya, iya, iya. Pernah gak sih kalian selama hidup ini udah ngebahagiain orang tua kalian? Satu aja. Yang buat orang tua kalian bangga. Satu hal kecil aja. Sedikitnya, sedikitnya. Maksudnya apa yang dia mau tuh udah keturutan. Apa itu? Ya kayak mau ini, mau itu. Itu masih emang hal biasa ya? Iya, yang buat dia paling terharu gitu. Apa itu? Apakah kalian dari segi pendidikan, Kak? Atau apakah? Pendidikan orang tua banget karena kita punya usaha. Kita mau jadi dekat usaha. Oh gitu. Kita berubah menjadi lebih baik lagi. Oh, udah punya usaha masing-masing berarti nih? Udah. Usaha apa itu? Kalau aku salon. Tapi walaupun masih umit. Tapi Alhamdulillah rejepinya ada aja. Kalau yang satu lagi? Sama, salon. Tapi kalau aku lebih kemuka sih. Iya, iya, iya. Balik lagi, mau mau nanya nih. Gue mau nanya buat bertiga. Ini tentang konsepnya kan ibu. Apa yang udah ibu lakukan yang membuat lo bertiga nih ngerasa spesial? Dari Ki Kira? Dari gue, itu waktu nyokolahin gue bertiga. Gue tuh bertiga bersaudara. Jadi, sampai ya, sampai ke titik sarjana ya, ketiga-tiganya. Itu ibu gue relain, nahan sakitnya itu, nahan penyakit tumor, sampai enam tahun. Di situ gue ngerasa, ya, bangga banget. Itu, nggak, maksudnya, sampai memperjuangkan anak-anaknya bertiga. Untungnya kalau lain sampai ke titik sarjana. Itu yang buat gue terhadap. Itu sampai ibu gue nahan sakitnya selama enam tahun. Itu yaitu penyakit tumor, eh tumor ya kayaknya. Iya deh, di rahim. Itu pas gue posisi di kelas NTS, kelas 1 atau kelas 2 gitu. Di situ, ya, gue ngerasa, ya gimana ya? Gue berharga banget ya bagi orang tua gue, nyokolahin anaknya sampai mati-matian. Relasi, berjuang, nggak semua. Maksudnya nggak gue beda-bedain orang tua ya. Maksudnya orang tua lain aja kayak, gue punya dulu sahabat. Orang tuanya mau nyokolahin anaknya aja berat banget. Dia alasannya ngapain, anak kan juga ujung-ujungnya di dapur. Itu, itu makanya gue maksudnya sangat berharga banget orang tua gue gitu mikirnya. Sampai dia harus nahan sakit selama enam tahun. Itu baru, itu juga dia, itu karena mikir biaya. Itu pada saat itu mikir biaya. Dia pengen, apa namanya, daripada, ibu gue ngomong, daripada biaya untuk operasi orang tua. Untuk dia, mendingan untuk anak-anak aku. Di situ, aku lagi masa ulangan di MTS. Di situ, terus, kepala sekolah deketin aku. Kenapa Kiki nangis? Nggak ada, Pak. Gitu kan. Kebetulan, Pak. Sekolah gue laki-laki. Terus, cerita. Kenapa? Oh, gini, Pak. Ibu saya mau operasi hari ini. Oh, yaudah. Doain aja semoga. Mungkin orang tua Kiki mungkin mau Kiki itu sama kakak-kakaknya berhasil. Alhamdulillah. Mungkin karena, apa namanya, niat dan niat orang tua gue kali ya. Sampai Alhamdulillah kami semuanya berhasil. Oke, kalau buat si Eka. Menurut aku ya. Kalau menurut aku pribadi ya. Semua yang dilakuin orang tua aku buat aku itu semuanya istimewa. Semuanya. Dari segi yang kecil sampai yang lepas. Dari dia melahirkan aku ke dunia aja itu udah sangat istimewa bagi aku. Sampai ngedidik. Sampai nyekolahin. Sampai ngebimbing. Sampai sekarang aku punya anak. Dia juga yang bantu aku membimbing anak aku. Ngajarin anak aku. Itu semua bagi aku udah istimewa. Apalagi bisa tahu anaknya sakit. Dia yang paling utama. Yang paling berperang ya. Buat si dia. Buat aku. Ya sama sih kayak Eka. Intinya tiada duanya. Nah orang tua itu emang perjuangan itu kalau buat anak itu paling mungkin. Dia rela mengorbankan ibarasannya. Mewa. Perihatan dia. Yang tinggal satu-satunya. Atau bahkan maskulinnya. Tidak macamnya. Wapun dikasih. Demi anaknya. Jadi kalau ditanya satu. Apa yang paling istimewa menurut aku. Enggak ada sih. Karena semua yang dia lakukan itu istimewa. Special ya. So special. For me. Ada lagi nih. Hal yang paling lu suka. Untuk dilakukan bersama mama tuh aku. Buat dia. Kalau aku lebih suka mas jalan-jalan. Kenapa tuh? Karena kalau mama tuh jalan-jalan. Enggak butuh waktu 2 jam. 3 jam memang harus jalan-jalan gitu. Naik motor keliling. Entah kemana itu. Itu hal paling suka. Bogeka. Ya udah. Kadang suka masak bareng. Kadangnya sama. Suka jalan-jalan juga. Sama anak gitu. Jalan bareng aja sama-sama. Iya sama. Ya paling istimewa tuh di hari-hari besar. Kayak acara. Pas kita mau lebaran. Itu kan. Ada acara malemnya. Kayak. Buat apa. Terus. Pas acara weekend. Itu mama paling seneng. Ngajakin. Aku sama cucu-cucunya. Itu paling seneng. Sampai aku detikin di Jakarta juga. Orang tuh aku. Pengen aku balik. Maksudnya. Baliknya tuh ya. Dia tuh pengen kayak. Sebelum-sebelumnya. Pengen liburan terus. Ngumpulannya. Ada lagi nih. Hal yang paling lo sukai. Tentang ibu sifatnya. Yang bagaimana tuh. Yang bawel. Sosok sifat ibu tuh. Yang paling lo suka. Bertiga nih. Yang kayak gimana. Yang bawel. Suka tuh. Demen yang bawel. Demen. Justru karena dia bawel. Berarti dia sayang sama aku. Emang sih. Iya. Justru kalau dia diem. Udah. Berarti dia udah gak sayang. Udah gak peduli lagi sama kita. Jadi. Yang paling aku sukain. Dari ibu aku. Dari ibu aku yang paling aku sukain. Sifatnya ya. Iya. Dia kan. Ya emang cerewet ya. Nama juga seorang ibu ya. Iya pasti cerewet mah. Cerewet. Tapi. Mamaku gak. Bakal lupa. Maksudnya. Terus. Sama. Sifat dia. Kalau pas aku. Apa. Lagi kecapain dikit aja. Emang istimewa banget. Gitu. Mungkin karena anak bungsu kali ya. Iya. Ibu gitu. Iya. Iya. Pasti ada dong sifat yang. Enggak. Lo sukain dari ibu. Yang gak gue sukain dari ibu. Eh. Sifatnya. Sifatnya. Kalau lagi ngomel-ngomel doang. Kalau yang lo sukain. Kalau yang lo sukain. Karena apa. Kalau lagi beres. Beri moceh. Bukan deh beres. Anak perawan. Lo diam. Tiduran. Terus yang lo sukain dari sifat ibu. Kalau paling aku sukain. Kadang kan dia. Kalau lagi ngomel kayak gitu. Itu suka. Ada sukainya. Ada gak sukainya sih. Kadang. Kalau misal lagi ngomel gitu. Kadang suka diberitakan. Apaan sih. Nenek-nenek mocemu. Padahal lucu. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang lagi gak enak hati. Suka gondok juga. Eh. Ntar sama gue. Denger ngomel-ngomel nih. Gimana sih cara. Lu nunggu beri kasih sayang ke mama. Aku. Tidurin. Gak mau bercanda. Kalau aku. Caranya menunjukin. Gak mau ke mama. Berhatiin mama. Tidak sama lagi sakit. Berhatiin. Di manjat. Menurutin semua. Apa yang gue mau. Apa pertanyaannya. Apa. Apa. Gimana caranya. Lu nunggu. Mestimewain. Ibu. Kalau aku sih. Kalau emang lagi ada rejeki lebih ya. Aku ajak jalan. Aku ajak makan keluar. Sesekali. Healing lah. Kita di luar. Jangan di rumah terus. Karena namanya. Orang tua yang ngebantuin. Ngurusin anak kita juga. Pasti ada pusing ya. Kalau di rumah terus. Ya gitu. Sesekali lah. Diajak di luar. Hiling-hiling gitu. Walaupun gak jauh-jauh. Sama. Apa yang ada. Kalau aku. Ya. Liburan. Dan. Yang membuat. Ibu aku. Bangga. Bangga sama aku gitu. Waktu. Itu sih. Kalau aku. Mungkin. Karena orang tua aku. Bisa. Maksudnya. Pas. Aku sarjana. Itu enggak. Maksudnya. Enggak. Emang aku. Enggak main-main sih. Dalam. Nelesain kuliah. Emang aku fokus kuliah. Terus. Ngikutin kata mama. Waktu itu. Jalan pacaran. Terus. Yang buat mama bangga. Waktu itu. Sama aku. Ya. Oke ya. Eh. Gue mau nanya lagi nih. Kalau nyokap lo. Atau ibu lo. Ulang tahun nih. Hmm. Kalau dikasih kesempatan. Lo pengen ngasih. Kado apa. Dan kenapa alesannya. Buat ini. Kalau aku. Aku. Kalau aku sih. Emang tujuan aku. Untuk orang tua. Kayak orang tua ya. Aku juga. Maksudnya. Aku merantuk oleh Jakarta juga. Untuk orang tua. Eh. Tujuan aku. Aku. Ingin sukses. Di. Bidang aku. Eh. Apa namanya. Tujuan utama aku. Ingin. Berangkatin orang tua aku. Haji sama umroh. Kemudian. Amin. Di karir aku. Di entertainment. Di sukses. Itu tujuan aku utama. Oke kak. Kalau nyokap lo. Atau ibu. Lo tuh ulang tahun. Lo pengen kasih hadiah apa. Dan. Kenapa alesannya. Ya sebenernya sih. Simple aja ya. Kalau menurut aku. Hari apa aja. Aku bisa kasih ya. Tapi kalau yang menurut aku. Yang paling pas itu. Pengen aku beliin. Peralatan ibadah. Alesannya. Alesannya. Karena kalau. Aku ngebeliin dia peralatan ibadah. Itu pasti bakal dipakai. Dan itu bakal. Jadi amal ibadah juga. Separohnya buat ke diri aku. Kalau aku. Mau ngasih cucu lagi dia ma. Iya. Aku mau ngasih cucu lagi. Karena mama minta yang cucu mulu. Kamu. Kamu kesih. Aku pernah dengernya. Kali ini emang ngasih cucu tuh. Alesannya apa tuh. Ya karena mama tuh. Emang suka anak kecil. Gak tau kenapa dia suka banget. Masa anaknya tuh. Seluruh lahir. Setiap tahun. Tahun ke tahun. Seluruh lahiran dulu. Begitulah mama. Jadi itu. Cucu sih. Dia minta nya cucu doang. Karena dia pengen. Memang saat tuanya tuh. Bareng-bareng sama anak. Sama anak cucunya. Kayak gitu. Jadi setiap tahun. Lo selahirin. Oke. Buat bertiga nih. Kalian paling sebel. Kalau ibu atau mama. Lagi apa? Yooo. Kalo aku. Aku dulu ya. Hmm. Aku paling sebelah ngeliat sama. Itu. Jangan terkadang ada gue makan. Itu lagi main tiktok. Sama Facebookan. Kadang tuh dia suka Facebookan tuh ya. Kadang suka ada. Ada aja nih. Andainya ada aja nih. Cowok yang ngetet-ngetet dia. Bingung dong. Goma kadang suka. Kalo aku. Hahaha. Kadang suka. Sambil buka HP ini. Ketawa-tawa. Ketawa-tawa. Dia ada ya. Kenapa gak sama cowok ini? Astagfirullahaladzim. Dalam hati nih. Ya Allah itu mbak gue. Apa ya? Puber. Lagi puber. Biasa. Itu. Itu paling gebel sih. Tapi katanya lucu juga. Dia main tiktok. Merasa kayak. Anak muda. Gitu. Kita aja yang muda kalah ya. Ya makanya kan. Keteguh. Mampu yang sisul. Gak anjir. Apa buat Eka? Kalo aku. Paling gak suka kalo aku lagi tidur. Ya kan. Anak aku disuruh ngebangunin aku. Kalo ngebanguninnya santai gak apa-apa. Ini disuruh ngedor-gedor pintu. Ngebe-gebe. Bukan gebel kali tentunya. Iya. Kayaknya. Gubel dia. Jadi sama ibu. Dek-dek. Bangunin emak lu. Gebel-gebel pintunya. Gitu. Kesel. Jadi udah tau tinggalnya ibu. Mungkin sepi kali dia gak ada temen ngobrol. Hehehe. Jadi nyuruh aku bangunin. Nyuruh aku bangun maksudnya? Kalo aku. Enggak ada. Enggak ada yang buat aku. Walaupun sama aku bawah. Enggak. Enggak ada yang buat aku sebel. Enggak. 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 Kalo bisa mengingat. Atau kembali ke masa kekili. Enggak. Karena tapi bahagia gitu ya. Merasa disayang gue. Kalo buat mereka? Kalo aku memang janan-janan. Kalo ibu? Enggak. ibu. Aku ga ngejar aku waktu itu. Oh. Pulang-pulang. Ya pulang-pulang. Tapi akunya bandel. Kabur. Kabur. Ternyata dikejar. Gitu. Sering aku kan bocanya bocaliar. Ya. Ya begitu. Ya pokoknya misalnya kecil kepadu. Badung. Buat Kak Hiki. aku pas liburan bertiga sama mama ya sama kakak juga rame-rame itu sih enggak ya sampai aku kuliah emang besar juga jadi kayak mama itu nganggap aku enggak gede lagi udah enggak masih nganggap kecil terus jadi kayaknya bikinnya senang banget liburanmu sampai detik ini aku udah seumur ini juga dianggap masih ke enak-enak iya benar oke buat bertiga nih hal apa yang biasa ibu atau mama lakukan Hai yang membuat kalian itu ngerasa bahagia dan tertawa maksudnya gimana hal apa yang membuat kalian tuh yang buat mama atau ibu yang dilakukan nih buat kalian tuh bisa tertawa dan bahagia hal apa sih jalan-jalan pergi curhat sih lucu lagi curhat lagi curhat kalau aku kalau aku lagi mandi sambil masak sambil ngomong ya mama mau cerita sambil masak sambil ngece udah dia memang masak gua mau mandi udah jebar-jepur itu doang kadang gitu emang bener sih kadang ibu lagi nyuci ya kan gua lagi kencing yang kadang-kadang walaupun kita sama orang tukang nggak canggung-canggu amat ya kalau orang tua di kamar mandi kita mau pipisnya orang suka cerita ini ngata ya mesin cuci udah bisa diputer gitu jadikan kita yang tadinya bad mood jadi ngata gitu aku curhat sih soal pria sama mama jadi aku tuh curhatnya enggak orang lain emang nggak pernah kalau temen enggak lebih aku dari aku punya masih aku punya pasal gue deket ini sama ini aku ke mamah doang makanya tahu mama aku tuh gimana ya cuman mama enggak ada temen maksudnya bukan temen yang tementukan aku I love you mom thank you buat semua jasa-jasamu yang pernah kamu lakukan kepadaku pokoknya salam cinta salam thank you salam cinta pokoknya love you forever gak mau lebay-lebay takut nangis ya karena emak gue gak lebay emak gue lebay udah manteng entah gue gini emak gue udah mau enggak pisau abis deh kotak kok galak lagi sih ini kakak apa kak yang mau sampein dong apa kata-kata mutiara gitu coba sampaikan kata-kata yang panjang nih berembet nggak apa-apa nggak apa-apa kak 2 jam 3 jam juga nggak apa-apa oh tidak seandainya nyokapnya atau ibu nonton nih tanpa khawatir atau dimarahi yang mau buat mama sedih tuh apa maksudnya coba bisa dikatakan dulu kayak I love you mom I miss you apapun bisa lakukan buat mama siapa dulu nih aku untuk mama aku maksudnya siapa tahu nonton di konten ini makasih selama ini udah membuat aku kuat sampai sekuat ini sampai umur aku setua ini terus dan makasih udah membuat manjakan aku dari kecil sampai segera ini juga tujuan aku boleh nih semuanya tujuan aku sebenernya merantau ini bukan karena untuk bukan untuk main-main tapi tujuan aku bukan untuk laki-laki bukan cuma tujuan aku untuk laki-laki untuk apa aku jauh-jauh di kampung aku juga banyak laki-laki kalau dipikir tujuan aku emang untuk orang tua aku jangan minta satu doain aku semoga aku sukses di entertain ini dan aku juga ingin membuat kalian bahagia dan bangga dan bangga punya aku mungkin apa ya orang tua aku sering ngomong sih kayak kayak di entertain itu kan gak mesti harus serjana sayang serjana aku gitu ya ya emang maksudnya aku juga kalau emang dari dulu tahu aku bakal cembrung di entertain ini aku juga gak minta untuk di sekolah yang tinggi sih sebenarnya maksudnya daripada ngebuang-buang duit ya tapi mungkin emang ini udah jalan aku untuk di ee bidang kerja aku disini aku cuma minta doain aku terus ee dan jangan ada rasa khawatir karena ee kalau rasa khawatir itu nimbul di orang tua kalau bakal membuat orang apa jalan aku untuk agak lambat di karir jenjang di jenjang karir aku ya ya udah udah kan tadi aku udah bilang intinya orang tua itu gak ada gak ada tandingannya intinya it's the best oke ada lagi nih kalau kalian dikasih kesempatan dikasih kesempatan mulu emang gue meninggoy kajematan banyak duit kan bisa pergi kemana aja ya kan kamu mau pergi kemana sama ya sudah satu lah tujuannya kaji dan umroh itu tujuan awal kalau udah punya duit sama ya ya iyalah itu kan tujuannya kita semuanya cara membahagiakan orang tua itu iya ketanya terakhir tunggu dulu ini rakyat aku bocor gak sih gue kayak gini gue enggak 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 yuk yuk malam yang ini udah dilempar ya action ketanya terakhir uang nungguin ya nungguin ya nungguin ya ini udah 10 menit lebih nih nah pertanyaan terakhir jangan udah 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 semua ini jika kamu dan ibu kamu dapat bertukar tempat apa hal pertama apa yang bakal gua lakuin sama lah kayak orangtua ke anak begitu kalau gua bisa bertukar posisi sama orangtua gua gua bakal menjadi orangtua yang lebih sayang lagi kepada anaknya pengen lebih bisa ngebahagiain anaknya ya kan sekarang kan gua juga udah ngerasain posisinya rasanya jadi gua tuh kayak gimana ya tapi kan kalau kita bilang nih sekarang ini untuk anak-anak sekarang kebanyakan media sosial atau telekomunikasi nyawain pertanyaannya dah udah tutup aja sih udah ada pertanyaan lu duduk dulu lu duduk aja sih, lu duduk doang lu yang hostnya ngapain jadi gua udah, udah tutup dulu bang udah, udah tutup dulu bang udah, udah udah, udah udah, udah udah action ah pesan dan pesan buat mama dong iya pesan, pesannya buat mamaku eh bukan mama ya aku malu ya Bu pesannya buat mamanya eh mamanya pesannya buat ibuku tersayang, ibuku tercinta, ibuku hanya bali suku ya kan jaga diri baik-baik, sehat selalu panjang umur murah rezeki ya kan terimakasih buat semua doanya terimakasih buat bimbingannya terimakasih buat semua apa yang telah kamu lakukan dan telah kamu korbankan untuk kami anakmu itu nantinya terimakasih it's the best thank you followers to you moms terimakasih iya guys udah ya kita kontennya cukup sampai sini aja dulu malam ini ambil yang positif buang yang negatifnya ini mah cuma sekadar cerita aja ya guys terimakasih buat kalian semua yang nantinya jangan lupa like komen subscribe jangan lupa di share juga ya kontennya dah sampai jumpa lagi bye-bye bye-bye